Yang terakhir adalah hikmah daripada ibadah kurban. Sudara, ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Namun, satu hal yang harus kita pahami betul, bahwa ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga untuk mendapatkan keridohannya juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum yang lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan, nilai keimanan, serta menjadi bukti pengorbanan yang dilandasi penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Berikut hikmah yang bisa kita ambil daripada ibadah kurban. Yang pertama, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan ni'mat. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim AS yang senantiasa patuh dan tegar kepada Allah SWT dengan perintah-perintah Allah SWT. Yang ketiga, mengikis sifat tamak, sifat rakus, mewujudkan sikap yang murah hati, yang berimpak dan bersudakoh di jalan Allah SWT. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama, terutama si kaya dengan si miskin. Yang kelima, sebagai mediator untuk persaudaraan, persahabatan, serta kesetiakawanan. Yang keenam, meningkatkan gizi. Wallahu'alam biswa.